Pauai Ta'ruf pemerintah kota Pontianang dikuti puluhan mobil hias, ramben, dan pejalan kaki. Pauai Ta'ruf ini bertujuan menyambut bulan suci Ramadan. Akar Pauai tidak mengganggu ketetiban lalu lintas, Dinas Perhubungan telah menempatkan anggotanya di sejumlah titik bersama aparat kepolisian. Untuk kegiatan Pauai Ta'ruf, kita sudah kerjasama dengan pihak salantas untuk pengaturan lalinya. Jadi ada beberapa titik persimpangan yang ada petugas supaya memberikan rasa aman, nyaman bagi peserta Pauai. Termasuk yang Pauai Kendaraan juga sudah depat ual dari pihak salantas dan didamping oleh pihak disuhu. Pejabat sementara Wali Kota Pontianang Mahmuda yang membuka Pauai Ta'ruf berpesan agar masyarakat bersama menjaga ketetiban dan kenyamanan selama bulan suci. OPD sudah melakukan rapat koordinasi agar suasana pada bulan Ramadan ini dapat lancar tertib dan kemudian masyarakat juga dapat saling menghormati dalam bulan puasa ini sehingga juga bagi masyarakat muslim yang melakukan ibadah puasa juga tenang, tentram. Tapi masyarakat non-muslim juga aktifitasnya tetap lancar tapi tetap ada saling silaturahmi dan saling menghormati bagi yang menjalankan ibadah puasa. Para peserta Pauai mengelilingi sejumlah ruas jalan seperti Jalan Rahadi Usman, Jalan Pakasih, Jalan Hasanuddin, Jalan Jenderal Urib dan kembali ke depan kantor Wali Kota. Sam Sulhardi, Kompas TV Pontianang.